Nggak ada noise juga bagus nih, mantap Oke brother, ketemu lagi dengan saya, Kohendra Video kali ini kita akan review mixer dari asli, tipenya LM8 sesuai janji saya Nah untuk mixer ini 8 channel, ya Untuk fiturnya sudah ada USB, jadi nanti kita bisa puter dari flash disk, ya masuk dari sini Terus ada Bluetooth, dan Echo-nya sudah digital 32-bit multi-effect processor, ya Jadi untuk Echo-nya, di sini bisa sampai 99 DSB Nah di 99 DSB, banyak sekali Untuk LM8 ini juga nanti bisa recording, nanti saya ajarkan Kita lihat untuk input dan outputnya, di sini untuk inputnya ada 8, ya Mono semua, 1-8 Terus ada output AUX 1 dan output AUX 2, di sebelah sini Untuk main outputnya bisa pakai jack XLR atau Canon, ya Dan juga bisa pakai jack Akai, di sebelah sini Oke kita lihat untuk bagian mic line, dari mic 1 sampai nomor 8 Itu sama semua, di sini untuk knob terutama, di sini ada gain Di sini height, mid, low, AUX 1, AUX 2 atau effect, ya atau EHO Pan atau balance, kiri kanan Dan volume feather Di bagian samping, di sini ada tombol buat ngatur nomor efeknya, teman-teman bisa puter Terus di sini ada volume efek, ya Untuk keseluruhan, dan untuk parameter yang dari efek nomor 1 sampai nomor 24 Di sini sudah ada tulisannya, ya Nanti saya ajarkan, ya Di bawahnya, di sini ada volume AUX 1 Dan volume headphone Di samping, di sini ada height dan low Khusus buat MP3, di sebelah sini Terus di sini ada tombol recording Atau stop Teman-teman nanti bisa tekan di sebelah sini Nanti saya ajarkan, ya Dan di sini juga ada 48V Atau tombol pentomnya di sebelah sini Display untuk sinyalnya di sebelah sini juga Untuk aktifkan bluetooth, teman-teman tinggal tekan di sebelah sini juga Saya ajarkan Oke, ini adalah LM new versi Perbedaan LM lama dengan yang sekarang Yang pertama untuk main outputnya versi lama Dia masih pakai jack AK Nah, ini sudah pakai jack Canon Atau jack XLR, seperti ini Yang kedua, untuk versi lama belum ada AUX outputnya Yang baru sudah ada AUX outputnya AUX 1 dan AUX 2 di sini Yang ketiga, versi yang lama Warnanya warna merah Nah, ini sekarang berubah menjadi hitam Atau black Yang keempat, versi lama belum ada box hardcase-nya Sekarang sudah dapat box hardcase-nya Nih hardcase-nya Yang baru Bisa nyimpen duit soalnya Untuk kualitas suaranya, sama semua Hanya fitur yang ditambahin Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya Untuk musik, saya masuk ke nomor 7 dan 8 Gatnya tak matiin High, mid, low saya atur setengah atau flat semua ya Aux 1 dan Aux 2 efek saya matikan semua Main output seperti biasa Di sini kita naikin sampai ke 0 Baru kita naikin nomor 7 dan 8 Volume speaker belum saya nyalakan sebentar ya Oke, volume kita nyalakan sekarang Sampai jumpa Suaranya oke kan Sekarang kita tes untuk suara mic-nya ya Untuk mixer Saya kira teman-teman sudah paham semua ya Untuk mixer seperti ini ya Gak usah bingung Kalau teman-teman masuk di nomor 4 Mainkan hanya di fitur nomor 4 Terus high, mid, low-nya Teman-teman atur flat semua Sekarang baru kita nyalakan untuk main output-nya Volume untuk main tetap kita setempat di sini Sekarang kita nyalakan Lalu jik 1, 1 Baru kita naikin untuk gain-nya Jik low, 1, 2 Cik 1, T1 C, low, 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 C One, 1 Sekarang kita nyalakan untuk efek Efek di tulisan di sebelah sini Di atasnya pen Ada tulisan efek atau aux 2 Sekarang kita nyalakan Untuk master efek di sebelah sini Nah ini masternya C, one, 1 Untuk Untuk efek di posisi nomor 3 Motivate Tulisannya pelatih C, one, 1 Ini pengaruh untuk volume efek di aux 2 juga Kalau yang di sini bisa diperpanjangin atau parameternya Kalau saya bilang C, one Ya kalau saya tutup sini C, low Tuh gak terlalu panjang untuk efeknya ya Ini hanya berlaku di nomor 1 sampai nomor 24 untuk efeknya Nomor 24 kita coba kita Yang paling akhir Teman-teman kalau pilih Putar ke knock sini Kedip-kedip Teman-teman tekan C, one, 1 C, one, 1 Nah ini nomor 24 Untuk efeknya agak pong Sedikit Sudah loncat Ini hanya berlaku di sebelah sini C, c, one, two Tidak boleh saya naikin lagi Ini bagi panjang efeknya Panjang, efek Panjang, dis, satu, dua Sekarang kita coba ganti di nomor 25 Nah ini tidak Udah gak berfungsi C, low, low Hanya berfungsi di sebelah sini dan di sini Ya, jadi untuk efeknya di sebelah sini Hanya di nomor 1 sampai 24 Seperti itu Oke, untuk USB Seperti biasa Ada flash disk Langsung masukin aja Nanti dia langsung auto baca Nah ini Yang ditampilin nomor 22 Berarti untuk lagunya ada 22 lagu di sebelah sini Kalau teman-teman mau play Tekan aja play di sini Tekan di sini Volumenya untuk MP3 di sebelah sini Ada tulisan MP3 Naikin Gitu ya Kalau teman-teman mau next Puter Ketapnya di sini Gitu Puter lagi Next gitu Kalau mau preview ya Puter balik di sini lagi Gitu Ya Untuk USB Teman-teman paham Untuk high and low Teman-teman nanti juga bisa mainin Untuk di sini High Dan low Ya Untuk nyalakan bluetoothnya Teman-teman tekan di sebelah sini Tekan tahan Nah nanti di display otomatis Tampilannya ada tulisan BT Atau bluetooth namanya Sekarang kita coba untuk bluetoothnya dulu ya Nah ini kalau udah terhubung Nama bluetoothnya mixer 01 Oke sekarang kita tes musiknya Volume bluetooth tetap di MP3 di sebelah sini Ya Volumenya tetap di MP3 Bass dan treble nya Teman-teman bisa mainkan di sebelah sini juga Ini bass Iki triple Iki Tutup Triple yang ada Nah gitu ya Sekarang kita beranjak ke Fitur lainnya Yaitu recording Recording teman-teman Baca di sebelah sini Ini ada tulisan stop dan rack Rack itu recording Teman-teman tekan tahan Ya keluar langsung rack Dia langsung ngerekam sendiri Jadi ini detik udah jalan Teman-teman langsung aja ngomong Di sini nomor 4 Untuk volume nya Saya coba pakai mic Cek 1 Halo aku coba ini Tes recording menggunakan mixer LM8 Cek low 1 Saya coba naikin bass Cek low Cek 1 1 Saya ganti untuk FNE Di nomor 01 Cek 1 12 Cek this Nah ini suara Percobaan recording Menggunakan mixer LM8 Mixer LM8 Cek 1 Nah setelah itu Teman-teman kalau mau record Simple recording nya Tekan lagi Rack Tahan Nanti dia langsung Tampilin Hasil recording tadi Gitu ya Nah tadi untuk Lagu kita Di Sampai 22 Nah ini Kalau kita udah record Nanti nomor 23 Jadi lagunya juga 23 Gitu ya Langsungnya ya Sekarang kita coba Untuk puter Hasil rekaman yang tadi Volume tetap disini Teman-teman Tekan dulu Langsung play disini ya Puter yang paling akhir Biasanya Nah ini hasilnya Seperti ini Saya coba pakai mic Cek 1 Halo Aku coba Ini Tes Recording Menggunakan mixer LM8 1 Cek 1 12 Cek this Nah ini suara Tuh hasil recording nya Seperti itu ya Nah untuk mixer LM8 Ini bisa Jadikan sound card Ya Sekarang saya lagi Tes menggunakan PC Saya colok ke PC Sekarang saya coba Recording Dari Mixer LM8 Nah ini Untuk posisi 01 Untuk efeknya Sekarang kita tes ya Nah ini Kebetulan Saya pakai Record nya Menggunakan Adobe Prima Pro Di sini teman-teman Klik volume dulu ya Terus pilih USB 2.0 Yang di atas ini Saya pakai mixer yang lain Ini bawaan dari PC nya Ini mixer yang lain Dan ini mixer yang LM8 Specker USB 2.0 Device ya Pilih sekarang Di Prima Pro juga teman-teman Harus setting Persis dengan yang tadi Untuk USB nya Menggunakan USB 2.0 Device ya Sekarang kita langsung Record Cic low Pist 12 Cic one Pist 12 Ini mixer menggunakan LM8 Cic low Pist 12 Sekarang kita save Hasilnya disini Sekarang kita play Bagus juga ya Ini bisa jadikan Sound card Saya coba puter Cic low Pist 12 Cic one Pist 12 Pist 12 Gana noise juga Bagus ini Mantap Kita lihat di Mixer juga Sama ini Saya puter suaranya Cic low Pist 12 Volumenya di sebelah sini Pist 12 Pist Ini mix Menggunakan LM8 Cic low Pist 12 Sekarang kita save Mantap yuk Cic low Pist 12 Cic one Pist 12 Pist Ini mixer menggunakan LM8 Pant Cic low Pist 12 Sekarang kita save Kalau teman-teman Ada yang tanya Untuk mixer ini Bisa recording per channel Tidak Jawabannya Tidak bisa Karena ini Masih analog Bukan Mixer digital Wih Gitu aja Untuk review Mixer dari Asli Tipenya LM8 Untuk harga Teman-teman Nanti bisa cek Di kolom komentar Atau di deskripsi box Untuk pembelian barang Teman-teman Nanti bisa Melalui Shopee Atau Bukalapak Tokopedia Nanti saya cantunkan Untuk linknya Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Comment di bawah Tetap subscribe Di channel Kohendra Bermu support saya Memberikan konten Yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Kohendra Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax